Intro Jadwal seleksi kompetensi ujian tahap kedua peserta calon aparatur sipil negara ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Kabupaten Kampar dilaksanakan di Grand Suka Hotel Pekanbaru mulai pada tanggal 10 hingga 24 November 2023 bagi pelamar tenaga guru dan teknis sesuai dengan pengumuman Dari informasi dan berdasarkan pengumuman para peserta yang bakal mengikuti ujian dengan formasi tenaga guru yakni berjumlah 3.906 orang dan tenaga teknis sebanyak 708 orang Sebelumnya pada tanggal 10 hingga 13 November tes ujian berlangsung di Poltekes Komenkes Riau yakni tenaga kesehatan sebanyak 737 orang yang mengikuti ujian dan ada yang tidak hadir berjumlah belasan orang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kampar mulai pengumuman dan hingga saat ini masih terus bekerja untuk menyukseskan agenda kerja penerimaan CASN dengan P3K tahun 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Syarif Udin yang ditemui di ruang aula rapat kantor BKPSDM Jalan HR Subrantas Komplek Kantor Bupati Lama Kelurahan Langkini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa pada tahap kedua ujian yang akan diikuti oleh peserta dari tenaga guru dan teknis pada tanggal 19 hingga 24 November 2023 di Grand Sukahotel Pekanbaru berjumlah 4.614 orang Pak Gaban, bagaimana progres tentang P3K di Kampar? Baiklah, untuk penerimaan P3K pada kesempat ini kami sampaikan bahwa sudah melalui tahapan tes pertama yang sudah dilaksanakan di Politekes Kanbaru itu khusus untuk tenaga kesehatan, nakis sebanyak jumlahnya kemarin itu yang memikuti adalah sebanyak 730 orang tenaga nakis tersebut namun tidak hadir ada 17 orang jadi yang mengikuti hanya 713 orang tenaga nakis kemudian untuk tahap kedua ini ini akan dilaksanakan di Hotel Grand Sukahotel Pekanbaru Hotel Grand Sukahotel Pekanbaru itu akan diikuti oleh sebanyak 4.619 P3K entry dari pelamar dari guru sebanyak 3.911 orang dan untuk tenaga teknis lainnya sebanyak 718 orang ini akan dilaksanakan pada tanggal 19-26 November 2023 ini dari Bang Kinang Kota Arief Tim TV Ocu dan Riau Raya TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!